Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal latihan penilaian harian Atau asesmen formatif sumatif harian Pada kelas 4 mata pelajaran bahasa inggris Kurikulum Merdeka pada unit 10 Yaitu he always gets up at 5 o'clock Oleh karena itu apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik langsung saja kita ke soal nomor 1 Ya Anak-anak semuanya disini Setelah mandi Berarti kita memakai baju Yaitu get dressed Jadi jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Kemudian soal nomor 2 I sometimes watch bla 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 in the afternoon A television B radio C newspaper D dinner Anak-anak semuanya disini Saya Sometimes Kadang-kadang Melihat titik-titik di Sore hari Jadi Melihat apa ya Melihat televisi Sehingga jawabannya adalah A Kemudian soal nomor 3 Anak-anak semuanya Nina Has breakfast in the Bla 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 A morning B noon C afternoon D evening Anak-anak semuanya disini Nina Makan pagi Atau sarapan Pagi Di Di pagi hari Oleh karena itu jawabannya adalah A Berikut soal nomor 4 Kita scroll ke atas dulu Soal nomor 4 5 Dan 6 Ya I some time Read a book in the A Breastore B Kantin C Library D Museum Saya kadang-kadang Membaca buku D Kira-kira yang mana Kalau Breastore ini Tukur roti Mungkin ya Kantin ini Jual makanan Library ini Berpustakaan Jadi ketika kita membaca Berarti cocoknya Di berpustakaan Sehingga jawabannya adalah C Berikut soal nomor 5 Anak-anak semuanya I never eat Blah-blah-blah Because I don't like The smell Ya A Durian B Bal C Coffee D Milk Ya Anak-anak semuanya Disini artinya I never Saya tidak pernah Eat Makan Titik-titik Karena Because Karena I don't like Saya tidak suka Bau Berarti disini Makanan yang berbau Menyengat adalah Durian Oleh karena Jawabannya adalah A I never eat durian Because I don't like The smell Saya tidak pernah Makan durian Karena saya tidak suka Bau Seperti itu Kemudian Soal nomor 6 They Blah-blah Go to school By bus A Always B Usually C Never D Some time Ya Mereka Blah-blah Pergi ke sekolah Dengan bus Kira-kira Disini Kalau pergi ke sekolah Berarti Setiap hari Karena setiap hari Berarti Always Selalu Kalau Usually Biasanya Kalau never Tidak pernah Kalau some time Ini Kadang-kadang Baik kita Scroll ke Soal nomor 7 Ya Ini ada bacaannya Untuk soal nomor 7 Hingga soal nomor 11 Kita artikan dulu ya Ali always Gets up At 5 o'clock In the morning Ali selalu Bangun Tidur Jam 5 Tepat Pada waktu pagi Ya In the morning Pagi ya He always Prayed subuh With his parents Ya Dia selalu Sholat subuh Dengan keluarganya Orang tuanya Maksudnya After that Setelah itu Ali Usually Sweeps his room Ali Membersihkan Biasanya Ali Membersihkan Menyapu Membersihkan ya Ruangannya Kamarnya Angus Donstair Pergi ke bawah Untuk To help Untuk Menolong Her mom Mamanya Di Dapur In the kitchen Di dapur ya Kemudian his mom Mamanya Is very grateful Sangat Apa ya Grateful itu Sangat bersyukur For having him Karena mempunyai Anak seperti dia Yaitu Ali ya Kemudian Breakfast Sarapan pagi Is ready Telah siap At 6 o'clock Ya Sudah siap Pada jam 6 Tepat Ali and his parents Ali dan Orang tuanya Always Have breakfast Together Selalu Sarapan Together Itu bersama-sama Kemudian After having Breakfast Setelah Sarapan pagi Ali goes to his room Ali pergi ke Kamarnya And prepare His school Objects ya Dan menyiapkan Mata pelajaran Nya Di sekolahnya Kemudian Ali's father Ayahnya Also Juga Prepare To go To work Menyiapkan Untuk pergi ke Bekerja Ya Ali goes to school Ali pergi ke sekolah At 6 Titi 30 Bicycle Bus Jadi Bicycle Bus Ya Ali pergi Sekolah Jam 6 Lebih 30 Menit Dengan Mengendarai Bus Ya Ali Svater Ayah Ali Goes to work Pergi Bekerja At Jam 6 Titi 40 By car Dengan Mengendarai Mobil Baik Anak-anak Semuanya Sekarang kita Jawab Pertanyaan Sesuai Bacaan Ini Das Ali Always Get up At 6 O'clock In the morning Apakah Ali Selalu Bangun Pada Jam 6 Tepat Di pagi Hari Ya Kita Lihat Bacaannya Disini Ali Bangun Jam 5 Jadi Ini Tidak Tepat Disini Jam 6 Maka Jawabannya Adalah No No He Doesn't Kemudian Soal Nomor 8 Ya Soal Nomor 8 What Does Ali Usually Do After Praying Apa Yang Biasanya Dilakukan Ali Setelah Sholat Ya Disini A He Sweeps In His Room B He Prepairs To School C He Has Breakfast D He Brush His Teat Kita Lihat Disini Apa Yang Dilakukan Ali Setelah Sholat 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 He Always Bray Sholat With His Barren After That Setelah Itu Ali Usually Sweep His Room Ini Jawabannya Ya Sweep His Room Maka Jawabannya Adalah A Anak Semuanya Berikut Kita Ke Soal Nomor Sembilan Anak Semuanya What Time Is The Breakfast Ready Jam Berapa Sarapan Pagi Ready Kita Lihat Di Bacaan Ini Anak Semuanya Breakfast Is Ready At Six O'clock Sarapan Pagi Telah Siap Pada Jam 6 Tepat Berarti Disini Six O'clock Yaitu Ini Anak Semuanya At Six O'clock Sehingga Jawabannya Adalah C Berikut Soal Nomor Sepuluh What Time Does Ali Father Go To Walk Jam Berapa Ayah Ali Pergi Bekerja Jam 6 Jam 6 Lebih 15 Jam Lebih 30 Jam 6 45 Kira Yang Mana Kita Lihat Pada Bacaannya Ali Goes To School Jam Ali Pergi Ke Sekolah Jam 6 30 Dengan Mengendarai Bus Sedangkan Ali Father Ayah Ali Pergi Bekerja Pada Jam 6 45 Dengan Mengendarai Mobil Berarti Jam 6 45 Berarti Jawabannya Adalah D Kemudian Soal Nomor 11 Anak Semuanya How does Ali Go To School Bagaimana Ali Pergi Ke Sekolah Apakah Mengendarai Bus Atau Mengendarai Sepeda Atau Mobil Atau By Bus Nah Ini Kalau yang A Ini bedanya adalah Bus sekolah Kalau yang D Ini bus Umum Jadi Ini Ini Tadi Ali Dengan Ali Go To School By School Bus Oleh Karena Itu Jawabannya Adalah A Baik Berikutnya Kita Ke soal Nomor 12 Rara Helps Her Mother Rara Menolong Ibunya Kira-kira Ngapain Ini Ini Ya A Wasing Clothes Wasing Clothes Itu Mencuci Pakaian Berarti Ini Tidak Mencuci Menjemur Kemudian B Drying Clothes Ini Menjemur Pakaian Ini Jawabannya Kemudian C Ironing Clothes Ini Menyetrika Baju Kemudian Folding Clothes Ini Melipat Baju Jadi Jawabannya Yang tepat Adalah Drying Clothes Ini Menjemur Pakaian Kemudian Soal Nomor 13 Anak-anak Semuanya Rian Some Stem It Tit Tit Atau Blah Blah For Breakfast Bisa B Noodle C Serial D Brit Anak-anak Semuanya Kita Lihat Disini Rian Makan Mie Maka Bahasa Inggrisnya Adalah Noodle Berikut Soal Nomor 14 He Always Does Homework In His A Room B Kitchen C Garas D Yard Anak-anak Semuanya Dia Selalu Mengerjakan Tugasnya Di Ruangannya Berarti His Room Berarti Jawabannya Adalah Ada pun Kitchen Ini Dapur Garasi Ini Berarti Tempat Mobil Garasi Di Rumah Kemudian Lihat Ini Lapangan Jadi Yang Cocok Adalah His Room Di Ruangannya Yaitu Mengerjakan Tugas Atau Homework Berikut Soal Nomor 15 Anak-anak Semuanya Mother Sometimes Bice Blah Blah At The Supermarket Di sini Ada Gambar Buah Buahan Berarti Buah Buahan Itu Bahasa Inggrisnya Fruits Jadi Mother Sometimes Bice Fruits At The Supermarket Baik Anak-anak Semuanya Berikutnya Adalah Soal Urayan Oleh Karena Itu Kita Menggunakan Alat Bantu Notepad Ini Nomor Satu Nomor Satu Translate Into Indonesian Mari Kita Rubah Ke Bahasa Indonesia I Usually Help My Mother In The Kitchen Saya Biasanya Menolong Ibu Saya Di Dapur Saya Biasanya Menolong Ibu Saya Di Dapur Kemudian Nomor Dua Translate Into English Berarti Kita Translate Kita Rubah Ke Bahasa Inggris Saya Tidak Pernah Datang Terlambat Ke Sekolah Saya Itu I Huruf Besar Kemudian I Never Never Tidak Pernah Kemudian Datang Itu Come Terlambat Itu Late Kemudian To School Ya To School Sekolahan Saya Tidak Pernah Datang Terlambat Ke Sekolahan Kemudian Soal Nomor Tiga Complete The Following Conversation Lengkapilah Kalimat Ini Percakapan Ini I Never Go To Bed At 10 O'clock What About You Ini Aisyah Mengatakan Saya Tidak Pernah Tidur Jam 10 Tepat Bagaimana Dengan Kamu What About You Kita Bisa Menjawabnya Dengan Apa Kira Kira Misalkan I Also Saya Juga Saya Never Go To Bed At Ten O'clock Ya Saya Juga Saya Tidak Pernah Tidur Jam 10 Tepat Ya Mungkin Bisa Jam Sembilan Atau Jam Lapan Ya Seperti Itu Berikut Soal Nomor Empat Anak Semuanya Soal Nomor Empat Write Sentence Based On The Picture Give Use Adverb Of Frequency Tulislah Kalimat Seperti Yang Nampak Pada Gambar Ini Dengan Menggunakan Kalimat Frequency Kalimat Frequency Itu Seperti Always Selalu Usually Itu Biasanya Kemudian Oven Sering Kemudian Never Tidak Pernalah Kita Menggunakan Kalimat Kalimat Advert Frequency Tersebut Yang Pertama Yang A Yang A Ini Ada Seorang Anak Yang Melihat Temannya Tidur Kita Lihat Disini Misalkan Ini Namanya Rina Sometimes Kadang Kadang Sleep In The Class Ya Class Ya Rina Kadang-kadang Tidur Di Dalam Kelas Some Stem Ini Advert Frequency Kemudian Yang B Kita Lihat Disini B Ada Anak Yang Berenang Kita Namakan Saja Itu Rudy Rudy Always Rudy Ini Always Ini Selalu Selalu Swimming Berenang In Swimming Pool Every Sunday Setiap hari Minggu Kemudian Yang C Sekarang Yang C Nah Ini Bermain Ada Anak Perempuan Yang Bermain Piano Nah Kita Misalkan Disini Dewi Eh Some Stem Kadang-kadang Play Piano Seperti Itu Kemudian Yang D Ini Ada Seorang Belanja Di Supermarket Kita Misalkan My Father Ibu Saya Oh My Mother Kurang Fokus Ini My Mother Some Stem Gustu Ibu Gusto Shopping Pergi Belanja In The Supermarket Nah Itu Gustunya Tidak Apa Ini Gustunya Gustu Shopping Ibu Saya Kadang-kadang Pergi Belanja Di Supermarket Kemudian Berikutnya Soal Nomor 5 Kita Scroll Ke Atas Soal Nomor 5 Ya Nomor Nomor 5 Isilah Kalimat Kosong Di Ini Dengan Kalimat Yang Tepat Ya I Always Help My Mother To Saya Selalu Menolong Ibu Saya Untuk Apa Ya Untuk Pemasak Misalkan Cooking Alfred Rice Nah Biasanya Kita Bantu Memasak Nasi Goreng Misalkan Seperti Itu Untuk Yang A Berikutnya Yang B Yang B I Usually Drink Blah 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 In The Morning Saya Biasanya Minum Minum Apa Kira-kira Minum Coffee Ya Pada Waktu Pagi Hari Kemudian Yang C Yang Anak Semuanya I Never Eat Tit Tit Saya Tidak Pernah Makan Kira-kira Tidak Pernah Makan Apa Kira-kira Ya Kita Angkat Misalkan Bakso Meatball Kemudian Yang D I Some Stamplay Blah 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 With My Friend Saya Kadang-kadang Bermain Misalkan Kita Main Kreleng Kreleng Klereng Marble Dengan Teman Saya Terkadang Bermain Klereng Dengan Teman Saya Baik Anak-anak Semuanya Demikian Tadi Latihan Soalan Pembahasan Untuk Unit 10 Unit 10 He Always Gets Up At 5 o'clock Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 4 Curriculum Merdeka Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Dan Jangan Lupa Untuk Like Serta Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Bagi Kalian Yang Belum Ya Serta Bisa Kalian Bagikan Kepada Teman Kalian Semuanya Agar Firding Semakin Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Latihan Latihan Soal Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh